Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita temukan owner Ciklid Jakarta. Karena menurut infonya saya dengar, Ciklid Jakarta ini menciptakan varian terbaru. Entah itu varian apa, nanti kita langsung temukan owner-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dilihat sih dari yang beli, dari yang akunnya, foto profilnya itu ada gambar cananya, ada gambar betanya, cupangnya itu kayaknya mulai-mulai tertarik siklid. Oke. Harapannya gitu Mas Tafal ya. Melendak loh om 2024. Siklid-siklidnya booming gitu ya. Amin, amin. Men-siklidkan Nusantara gitu ya. Agar siklid-siklid produksi Indonesia itu tidak kalah saing dengan produksi luar negeri. Jangan kita import terus ya. Boleh sih kita import. Tapi kalau memang para breeder-breeder itu bisa menciptakan produk sendiri. Yang kualitas juga tidak kalah dengan produk import, kenapa enggak gitu kan ya. Ya bener. Pengennya sih, ya tahun depan ini juga kita kan ke Jakarta pengen mengimport lagi si om. Beberapa inginkan. Untuk di-breeding lagi. Di-breeding lagi. Ya rumah perkaya jenis di Indonesia si om. Siap, siap. Nah saya dengar sendiri si pelajah harta ini menciptakan varian-varian terbaru nih Mas Tafal. Ada yang menciptakan, ada yang nge-breed si om sebenarnya. Ada yang nge-breed sendiri. Sebenarnya banyak si om. Cuman yang pengen sekarang kita penjelin, yang masih pengen setau ke teman-teman. Ada tiga sih om sebenarnya. Yang pilih itu ada Cilotiap. Cilotiap. Ada Kadango Obe. Sama ada ini om. Golden X Eureka. Golden X Eureka. Ya bener. Sudah ada ya. Nakannya sudah ada satu ekor yang kelihatannya sudah bagus ya om. Sudah bagus ya. Kita lihat yuk. Yom. Nah nanti teman-teman yang mau lihat kompeng. Yang mau cari-cari ikan kompeng. Nanti akan kita info juga ya. Kita mau lihat hasil breed terbaru ini dari Siklet Jakarta. Ya om. Masih imut-imut. Untuk di Indonesia sendiri sudah ada belum teman mas? Sebenarnya sih variannya sudah ada om. Tapi yang ngitain Thailand. Jadi kita tuh dari. Yang saya tahu om ya dari tahun-tahun kemarin tuh kita masih nge-import. Cuman yang original asli Indonesia ya. Baru di Siklet Jakarta. Jadi sebenarnya varian ini sudah ada tapi adanya di Thailand. Ya bener om. Untuk di Indonesia sendiri baru ada di Siklet Jakarta yang coba menghasilkan ini. Iya. Kita nge-develop dari Eureka. Oke. Sama berinanya Golden. Berinanya Golden. Indukannya jantannya? Eureka. Eureka. Jadi Eureka X Golden ya? Ya bener. Oke oke. Jadi ini mungkin karena masih F1 om. Jadi mungkin kelihatannya masih kayak belum. Bagus om maksudnya. Jadi masih setengah-setengah. Siap siap. Atau mungkin juga karena size-nya masih kecil. Bisa jadi om. Siap. Seperti apa nanti kalau dia besarnya? Siap. Bener. Apakah dia lebih ke Eureka nya? Atau lebih ke Eureka? Bener. Masih pengen sih dua-duanya. Simbang gitu ya? Iya. Jadi Eureka tapi Golden. Golden ya. Badannya Eureka tapi warnanya Golden. Bener. Dengan pattern-pattern Eureka nya. Oke oke oke. Tapi kalau untuk warna sendiri sudah ke arah Golden ya? Iya om. Kuning ya? Kuning. Tapi kayaknya agak kemerahan. Agak kemerahan ya. Dan memang di tengahnya itu ada garis-garis. Ada garis-garis kas Eureka sama dorsal atasnya Tom. Ada garis putih kas Eureka ya? Iya. Ada garis putih kas Eureka. Siap berapa mas Topol ini? Ini kurang lebih 4-5 cm ya om. 45 cm. Oke. Di usia berapa mas Topol ini? Dari mulai dia telur sampai sebesar ini? 3,5 bulan sih om. 3,5 bulan. 3,5 bulan sampai 4 bulan memang kurang lebih om. Oke oke. Jadi ini kita seka tuh sebenarnya karena dia. Udah apa ya. Jadi dari teman-temannya tuh dia yang paling menonjol sih sebenarnya om. Jadi kita pengen tahu nih. Hasil seperti ini? Iya dia udah bagus kan. Kita pengen coba seka. Kita pengen kasih pahit warna. Mutasinya seperti apa sih nanti om? Siap gitu. Akhirnya disinggelin gitu ya? Disinggelin. Dua atau tiga, dua bulan lagi baru kelihatannya? Atau sebulan lagi mas ya? Nanti sih rencananya kalau sebulan-bulan depan sih pengen pindah ke akurung lebih gede sih om. Biar lebih maksimal lagi pertumbuhan. Biar pertumbuhan lebih cepat lagi ya? Karena kalau ikan itu kalau disekat. Kalau dia terus disekat. Kalau dia terus disekat di sana. Dia bisa bantet sih om gak gede-gede. Jadi memang kita harus seling pindah sana pindah sini. Biar ikannya gak jenuh sih om. Bener bener. Gak bosan juga ya. Oke oke mas. Nah untuk kita menciptakan varian-varian terbaru gitu mas. Om koma kita mau menjelangkan satu jenis ikan yang berbeda dengan satu jenis yang berbeda. Itu kita harus melihat memang yang sudah pernah ada yang menciptakan atau inisiatif kita sendiri. Kalau untuk saat ini sih kayaknya lebih kita ngeliat ke orang sih om. Oh yang sudah ada pernah ada gitu. Jadi kalau soalnya kalau kita coba inisiatif sendiri. Iya asalnya sampahnya tuh banyak banget. Oh oke. Kayak ah gagal nih gagal nih kita buang. Mending kita lihat dulu nih yang orang udah sukses bikin hybrid. Bikin hybrid. Kita coba contoh loh om. Maksudnya dia pakai apa sih hidungannya resepnya formulanya pakai apa sih. Daripada buang-buang waktu. Buang energi ya. Iya. Kita mengikuti yang sudah ada aja. Bener itu pun kalau kita mengikuti orang. Hasilnya juga banyak sampahnya juga om. Betul. Kita harus reaktif terus. Setiap tangan itu berbeda-beda. Bener. Kita gak tahu om. Maksudnya yang dia share ini nih udah berapa kali dia breeding om. Karena kita gak tahu om ya. Dia cuma ngasih tahu ininya doang lah. Dia share itu juga kan gak mungkin yang pertama kan. Bener. Bisa juga yang kedua. Bisa juga yang ketiga. Bisa juga yang pertama gitu kan. Jadi om suka menemukan yang aneh-aneh. Ya. Nikmatin aja om. Bagaimana risetinya aja ya. Bener. Nah ini om ngomong. Karena ini kan masih jarang nih mas Nopal. Untuk di Indonesia sendiri. Ini sudah ada yang di apa. Untuk bisa dijual. Belum ada ya. Kalau kita kan sebenarnya nggak. Yang. Kita breeding hasilnya ratusan itu om. Kita jual 100 ekor. Gak semua om. Jadi kita bener-bener selektif sih om. Sortir ya. Kayak golden kemarin. Cuma nanti rencananya. Udah ada beberapa yang dijual sih om. Sebenarnya. Ini sebenarnya dijual sih. Kalau. Ini dijual ini. Ada teman-teman yang mau. Harganya nggak jauh beda sama Eureka. Eh sama golden sih om sebenarnya. Oh golden. Di kisaran 150 ribu. Di kisaran 150 ribu. Sama. Di kisaran 5 sentian ya. Bener om. Jadi pengen sih nanti golden. Terus Eureka golden. Nanti sama hybrid-hybrid nanti. Rencananya sih. Harganya paling dirense gitu sih om. Dirense sekitar 150 ribu. Sebenarnya ini ada. Eureka X golden. Ini. Terbaru dari siklis Jakarta. Ya. Mas Nofal ini baru. Meng-hybrid. Antara Eureka dengan golden. Nah ini seperti ini. Karena ini memang masih size masih kecil ya. Iya. Masih size 5. Jadi belum terlihat maksimal. Nanti mungkin kalau sudah. Petumbuhan lebih tambah besar. Ini baru terlihat. Jelas. Mana. Antara Eureka dan golden nya. Tapi ini segini sih. Kalau saya lihat. Langsung di sini. Ini terlihat sejelas ya. Bodinya itu. Bodi Eureka. Dan badannya itu. Di tengah-tengah itu. Ada model. Eh. Bodinya bodi Eureka. Di tengahnya itu. Ada model. Bar nya om. Bar nya itu ya. Dan warnanya sudah warna golden. Gitu. Nah kan selama ini. Saya cuma. Beberapa kali saya mengangkat konten. Secret Mas Nofal. Itu kebanyakan saya mengangkat. Iken yang sudah jadi. Iya. Kisaran harga berapa. Nah mungkin ada juga. Teman-teman yang pengen. Coba. Ngebreed di rumah sendiri. Breeding sendiri. Susah nggak sih sebenarnya. Kalau ngebreed. Secret Mas Nofal. Sebenarnya kalau ngebreed itu. Dibilang susah. Gak susah. Dibilang gampang. Gak gampang. Jadi ya. Balik lagi ke kitanya aja om. Kalau kitanya sabar. Bener-bener. Terjun ke hobi yang memang. Ya hobi om ya. Kalau ngomongin hobi kan. Ya. Kita udah bener-bener 100%. Harus bener-bener suka om ya. Ya itu. Itu pasti gampang om. Tapi kalau kita. Ngebreed itu karena. Dagang ya om. Maksudnya kita nyari cuan. Itu kayaknya agak susah om. Karena kita pasti. Berpasti dengan waktu kan om. Betul-betul. Kita pengen. Buru-buru ya. Ini kan buru-buru. Harus dijual. Jadi bener-bener. Kita suka dulu sih om. Kalau ngebreed. Nanti. Coba buat ngawinin. Oh. Gagal apa nih. Itu pelan-pelan. Nanti pasti dia sendiri. Nanti kita lanjut di atas mas Topal. Tentang pembicaraan. Siap. Cara ngebreed itu bagaimana. Karena memang. Tempat readingnya ada di atas. Kita lihat sebelahnya mas Topal. Ini ada apa mas Topal. Ini tuh. Dari mutasi golden sih om. Dari mutasi golden? Iya. Tapi warnanya agak kemerahan. Oh. Kita sih bilangnya golden poenix sih om. Kalau ini. Golden? Golden poenix. Golden poenix. Ya karena golden tapi dia agak kemerahan. Indokannya asli golden. Pure golden. Dari golden. Dari golden. Ini kita cepat. Coba pengen bikin varian baru lagi sih om. Oke. Ini saya seberapa mas Topal? Ini udah di 6 ya om. 67 cm ya om. Nah ini sebenarnya. Ini kan karena gak ada lampu ya om. Sebenarnya kalau pakai lampu. Dia. Di bagian depan muka tuh merah. Oh oke. Tapi bagian belakang itu kuning. Kuning gitu ya. Oh iya. Dari sini juga kelihatan tuh mas Topal ya. Agak berbeda kalau saya lihat aslinya. Depan itu lebih merah ya. Iya. Jadi ini tempat sebenarnya bukan sekatan sih om. Jadi kayak kita nyelamatin ikan-ikan yang menurut kita unik. Ada ikan-ikan yang unik. Baru dipisah. Simpan di sini gitu ya. Ini kan kalau untuk sekatan gak ideal sih om. Kalau kurang napolem segede-gede gini sih sebenarnya. Ini di jualan mas Topal? Enggak om. Enggak. Mau dicoba gede dulu. Karena pertama sih kurang bagus sih om. Oh oke. Karena kecil kan om. Siap-siap. Terus ada noda di sirip atas ada dosa ada noda sih. Cuman kalau untuk kebutuhan eduker sih kayaknya gak harus ya om kayak gitu. Karena nanti kita kan akan sortir. Nah sebelahnya mas Topal itu ada om. Ini kayaknya firefish deh om. Firefish cuman kurang bagus sih. Firefish. Iya. Agak ngedrop warna. Agak ngedrop. Karena faktor cuaca juga kali mas Topal ya? Iya bener. Karena sekarang curah hujan sedang tinggi-tinggi ya? Iya jadi agak ngedrop sih. Ini kebutuhan sih baru 3-4 hari dimasukin sih. 3-4 hari dimasukin sih. Karena kemana ada sisa firefish. Sisa disini aja deh. Siap. Ini juga ditahan ya? Iya. Oke. Sebelahnya mas Topal ini? Sebelahnya ini ada fairy white. Tapi warnanya pink. Agak gelap coba. Bantu center deh. Ini gak ada lampunya ya. Oh iya. Agak pink sih warnanya. Fairy white. Fairy white tapi dia ada mutasi ke pink. Sama dia ada corak OB nya sedikit samar. Coba pengen nanti pengen di-breeding sih. Pengen coba lagi. Ini pure memang fairy white? Kita dari Fairy Polkadot siang sebenarnya. Oh oke. Mas Topal bilang ada 3 varian ya? Iya. Ada kalau yang kadang OB masih di atas. Di atas. Kalau yang kilonya ada di The Gallery. Ada? Kita lihat ya. Kita jual. Varian-varian terbaru ini dari Astilbreed Secret Jakarta. Mana Mas Topal? Cilotilapiaroadesi ini. Oh ini? Dulu sih kayaknya ada yang pernah breeding sih. Cuman sempat hilang kayaknya. Sempat hilang. Ini hanya Cilotilapiaroadesi. Tadi masih keluarga sama Eocilus. Cilotilapi Eocilus. Cuman sekarang si Eocilus ini udah punya genusnya sendiri. Cilocromis lah kalau nggak salah. Nah sekarang dia berdiri sendiri. Cilotilapiaroadesi. Ini batch berapa? Ini batch pertama. Batch pertama. Ini lumayan lama om. Produce nya. Jadi pas kita beli kecil. Udah 2 tahun om. Nah ini baru jackpot. Siap. Jadi siap jual. Ada berapa ekor nih Mas Topal? Ini kita jual sih 125. 125? 150. Hanya ini saja Mas? Yang batch pertama nih? Jumlah ini aja? Satu singin aja? Sebagian kita membuang kokolom. Nanti buat next indukan lagi. Next indukan lagi ya. Jadi kita nggak jual semua. Kalau jual semua abis. Jadi per ekor 150 ya? 125 sampai 150. Ini ukurannya 45. Ya. Kawan-kawan ya. Yang mau mencarikan ikan siklin. Ini ada varian terbaru dari siklin Jakarta. Ya. Bisa datang langsung ke siklin Jakarta ya. Atau nanti bisa melalui pesan WhatsApp. Silahkan nanti akan saya tandatkan nomor Mas Topal di dalam video ini. Ehm. Mana lagi Mas Topal? Yang varian terbarunya. Tapi sebelum kita lihat yang berikutnya. Kita lihat nih yang komenteng-komenteng Mas Topal. Oh iya. Ini malu. O.B.P. Kok sih. Ada teman-teman yang mau cari-cari komentengan. Dan dengan V-seller loh ini om. O.B.P. Kok. O.B.P. Kok ini lumayan besar nih ya? Ya. Sama ada beberapa blue neon yang lebih lokal. Oh. Lokal ya? Ini udah enak nih kalau buat untuk hubung hobi awal nih. Iya. Udah oke di ukuran 7,8 loh. 7,8 ya. 7,8. Ini 40 ribuan. 40 ribuan ya. 40 ribuan ya. 40 ribuan. Yang paketan nggak ada yang paketan? Paketan ada. Ada di bawah. Murah tuh hybrid. Ini kisar 40 ribuan. 40 ribuan. Ya. Ses sudah 7. Ya 6,7,8 lah. 6,7,8 ya. Udah enak banget. Sama tuh harganya ya? Mau ses berapapun ya? Iya. Yang di atas sama-sama. 40 ribuan. Oke. Yang bawah sama juga nih? Yang di bawah macam-macam. Nah. Kalau untuk yang mararokobinya. Itu di 150. Mararokob? Iya. Itu ada di belakang. Kalau 150. Yang di atas kedepan. Saolosi sama 150 ribu. Buna ya? Buna Saolosi sih. Aman dia dikabung? Buna sama anak-anak. Aman, aman. Yang penting ramai kayak gini aja sih. Iya. Terus usahain kan kalau si Buna ini kan dia teritorial. Nanti si batu-batunya ini agak dikurang-kurangin aja sih sebenarnya. Lebih enak ramai sih sebenarnya. Banyak teman-teman yang tanya mas. Untuk tank sekat itu sebaiknya di ukuran berapa sih? Kalau idealnya. Kalau tepat sepatnya tinggi sih sebenarnya. Tinggi? Tinggi. Kalau ngomongin ideal. Dari dia kecil sampai dia maksimal di 4 inch. Itu kalau saya lihat yang di Thailand. Itu kurang lebih itu 40 x 30. Tingginya itu bisa 50-an. 40 x 30 tinggi 50-an. Lebarnya dia 40. 40 x 40 x 50 sih sebenarnya itu udah paling bagus. Karena semakin tinggi mungkin dia udah masih sehat. Kalau kita kan sekarang ini kan kalau ngeliatin teman-teman. Kayak semeter dibagi berapa gitu. Kadang kurang ideal sebenarnya. Kadang nanti ikan jenuh nih. Nanti endingnya dia bantet. Siapa? Kita pikir bagus. Ya karena bagus. Karena si ikan ini yang harusnya dia udah 10 cm, 12 cm. Dia ketahan. Masih. Di 6-7 cm. Makanya kita mikir. Wih kecil-kecil udah bagus. Sebenarnya dia gak maksimal sih sebenarnya. Oke oke oke. Sebenarnya kalau mau bagus dia di konteng aja. Nanti kalau mau ada kontes. Baru di grooming lah. Iya di sekatan biar rapi. Nah kalau ikan udah mulai di atas 7 cm. Itu kan kalau saya lihat pengalaman dari saya. Meliharanya juga. Kalau udah mulai grepes. Kita pindah agak lama mas. Perbaikannya ya. Iya saya. Bisa dengan dia ketika masih size 45 itu lebih jelas ya. Kalau udah gede tuh sama sih. Ikan kalau udah gede. Biasanya pindah tempat aja tuh bisa sakit om. Oh oke. Karena metabolismenya mereka tuh udah mulai berkurang sih sebenarnya. Kalau kecil kan dia makannya lebih lahap. Jadi tubuhnya lebih sehat. Sama insang dia belum terbentuk banget kalau masih kecil. Biasanya kalau ikan gede tuh gagal adaptasi. Karena insangnya tuh dia udah susah untuk adaptasi sebenarnya. Apalagi dia udah biasa rame-rame gitu. Tiba-tiba dipisahkan diskat gitu ya. Ini semua hasil produsi Jakarta mas. Ada yang enggak sih sebenarnya. Ada yang enggak. Ini kayak Aceh sih ngambil dari Mas Ramah ini. Oh Aceh ini ya. Yo Retail. Iya. Ini Aceh. Kadang kan ada yang nyari. Ya udah lah. Adain. Tapi ini udah lumayan lama sih gak keluar-keluar. Ini Aceh sih murah sih. Jualnya paling di 45-50 lah. Udah lebih lemuk sih. Nah yang lainnya OB nya. Kalau OB selain OB Mararok ini di 75 ribu sih. Maunya White Freary. Terus OB biasanya di 75 ribu. 75 ribu. Kalau untuk yang Mararok OB itu yang di belakang. Yang di bawah 150 ribu. Oh ini aja dua ya. Iya. Ada dua kurang. Ya ada tiga. Oh iya. Selain itu. 75 ribu. 75 ribu. Akhirnya itu aja yang OB Mararok. Yang besar. Ya sama Saolosi nya. Oh ini Saolosi ya. Buna nih. Buna. Ini di? 150 ribu. Buna emang masih lumayan. Kalau Saolosi emang kebutuhan kan. Buna pesokan saya sih om. Dari awal pengen nge-breed. Itu dulu memang Saolosi. Cuma baru dapet. Penang. Ini asli ke Jakarta? Asli ke Jakarta. Siap. Kayaknya Dino cuman kira doang si om yang produksi. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke oke. Tapi gak punya Saolosi. Iya. Dari Jakarta. Astaga. Yang di bawah OB Mas Tafal. Yang di bawah ini kebetulan ada OB Zirox si om. Oh ini udah besar-besar ya. Oh OB Zirox lumayan mahal. Lalu kita jual di 175 ribu. 170 ribu. Iya. Ini ada OB Zirox ya. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Ini ada yang kecil, ada yang murah sih. Ini tidak kamu nih. Oh iya. Ini 175 ribu. Ini hasil Siklin Jakarta juga? Iya. Hasil sortir, hasil breeding kita sendiri. Nah ini teman-teman ya. Yang mencari OB Zirox nih ya. Ini sudah size panjang-panjang. Sudah besar-besar nih ya. Panjang-panjang. Ya bisa dikunjungi nih Siklin Jakarta. Nah ini normalnya sih. Cuman kalau udah kena OB. Jadi ya kayak gini om normalnya. Ini throwback lah istilahnya. Jadi OB sama OB. Dia masih punya gen normal. Gen normal. Ya begini jadinya. Ini buat sample aja sih. Ya dia sebutannya Zirox Trobek. Tapi dia head OB. Ya yang apa? Paketan? Ya ya paketan. Ada ini nih. Ini murah nih. Ini hybrid haps ya kita sebutnya. Jadi dulu kita tuh punya kolam. Sering nampung ikan-ikan yang gak jelas. Jadilah om. Karena sayang. Dibuang kita gedein. Nah ini lah. Ini murah sih om. 100 ribu 10 ekor. 100 ribu 10 ekor? Iya. Murah kan ya? Iya. Dibuang. Dibuang ya. Tapi bagus koom sumpah. Enggak bohong. Ini ada yang kayak Mararok. Ini ada sulfur-sulfurnya. Oh iya. Ada yang kayak Empress. Ini ada yang sulfur-sulfurnya merah. Ada yang kayak Taiwan terus nih. Lagi. Oh iya. Ngibing-ngibing. Macem-macem. Ini sih. Buat tambah-tambah aja. Kalau teman-teman pengen. Kurang rame lah ya kan. Iya. Ini boleh lah. Solusi. Ini yang mau cari-carikan paketan ya. 100 ribu 10 ekor. Iya. Ini ada di siklit Jakarta nih. Ukurannya gede banget sih. Ukurannya besar-besar ini. Ya 6, 7, 8, 9. Ada yang gede banget. Udah aman nih. Untuk penghobi awal mungkin yang baru pernah. Yang belum pernah pelihara siklit ya. Ini bisa di. Apa namanya. Bisa dicoba untuk pelihara-pelihara yang. Jadi. Benar. Harga. Harga paketan. Ini 10 ekor. 100 ribu Mas Tapa. Iya. Ini the first sih. Maksudnya. Kita. Coba bikin paket murah. Jangan. Kalau masih ke Jakarta paketan lumayan mahal. Iya. Nah. Terusnya Mas Tapa. Ini ada. Freary White sama Freary Biasa. Freary White sama Freary Biasa. Iya. Ini sih kita jual. Yang di Freary nya di 35. Hmm. Kalau Freary White nya di 40-an. 40-an. Untuk kualitas sendiri gimana Mas Tapa. Ini sih udah sortir sih. Sudah sortir ya. Sudah sortir. Cuman. Kalau mau masak paket bisa. Kita ada paket 250 ribu. 10 ekor. 20 ekor. Lebih mahal ya. Karena memang udah. Lebih variasi sih. Lebih variasi betul. Ada Freary White ya. Ada Freary White. Ada Freary. Ada Freary. Nah. Edukasi sedikit. Kalau Freary White ini bukan Freary White Neck ya. Hmm. Ya. Memang hybrid dari JB sama Freary. Nah. Kebanyakan kalau dua tuh orang bilangnya Freary White Neck. Padahal beda. Sebenarnya kalau White Neck itu. Kalau yang saya baca kemarin itu dari. Albinonya Freary. Sebenarnya. Itu baru yang di labelinnya White Neck. White Neck. Iya. Kalau kita baca ada beberapa literatur yang ngomong kayak gitu. Siap. Siap. Nah. Atasnya maksudnya pak? Ini kita dapat lokal sih nih om. Labelnya sih Tiranochromis Macrostoma. Hasil sih bisa tuh? Enggak. Enggak. Kita beli sih. Oh beli ini. Ini buat dijual juga? Dijual om. Ini Tiranochromis Macrostoma. Ini kisar bro. Ini murah om. 35-40 ribu. 35-90 ribu. Per ekor ya. Per ekor. Ukurannya sih 5-7-8 lah. Variasi sih ukurannya. Siap. Siap. Ya memang di tahun 2020 ini. Apa ya. Breeder-breeder secret itu harus lebih banyak menciptakan varian-varian terbaru. Bener om. Soalnya kalau kita bilang nanti akan jenuh om. Hanya itu-itu saja. Itu saja ya. Bener. Siap. Kadang kan orang. Ah ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini sebelahnya nih mas Tepal nih. Ini dari Victoria. Ini antara Victoria. Ini petiokromis Espehipo Salmon. Oke. Peer breed. Bukan yang terus sama nyerere kok. Hasil breedingan sini? Iya. Hasil breedingan. Dulu beli jantanya lumayan mahal sih. Sama breedannya lumayan mahal. Ya. Teman-teman yang mau cari ikan-ikan danau tangga ikan. Ya. Mungkin ada yang pengen. Ada yang bosen dengan. Ya. Ya. Omnokara dari Malawi. Ini bisa. Ini cocok sih digabung sama. Apa. Malawian. Malawian ya. Gak ini ya. Gak saling gulis. Gak sih. Aman ya. Aman ya. Cuman ya tetep dia walaupun haps. Tapi karaknya kembunan sih. Agak usil tapi gak gak sampai mukul. Ya. Ini dikisarin berapa sama ini? Ini muram 75A. 75A. Udah besar lagi ya. Udah besar. Udah ses 8 lebih ya. 9 kali ya. 8-9. Udah besar-besar ini. Betul kan. Abis terakhir. Abis terakhir. Abis terakhir. Karena tempatnya om. Kalau nge-breed ya om ya. Tempatnya tuh harus banyak sih sebenernya om. Jadi. Kita udah ada 100 lebih. Akualnya masih kurang sih om. Jadi. Kalau untuk Indugan SDS itu lo masih bisa? Di-breed. Udah gak bisa? Bisa aja. Cuman kita sekarang lebih fokus ke yang lumayan-lumayan. Cuman harganya. Kalau yang kayak gini-gini kan. Biasanya OB lagi. OB lagi. Mungkin kan terlalu banyak kimis OB. Jadi. Kita kurang-kurangin om. Kita lebih fokus ke yang. Yang unik-unik aneh-aneh kimisnya. Varian-varian terbaru lah ya. Bener. Biar. Penghobis secret juga gak bosen. Oh bener. Iya gak. Jadi secret itu jangan sampai beminya sebentar doang gitu. Iya. Kalau bisa. Terus. Kiranya udah cukup nih. Eh ternyata ada lagi jenis baru. Ada lagi. Terus tuh terus. Ayahnya. Ya. Beli akadem lagi. Beli akadem lagi. Ya begitu loh. Resiko breeder tuh emang harus begitu. Iya. Update sih om. Kita sebenernya gak mau bentrok sih om. Sama breeder-breeder lain. Karena breeder lain. Jual jenis A gitu. Kita jangan sampai sama. Iya. Kita harus beda belok. Kenapa? Soalnya nanti. Akan ada perang harga sih om sebenernya. Jadi. Kita ngalah jenis yang lain. Kita ngalah jenis yang lain. Sama nanti kita pengennya tuh. Ya. Kayak Seki Jakarta punya kualitas sendiri. Kita. Kayak misalnya kita breeding OB gitu. Breeder lain punya OB. Kita juga punya OB. Ya kita gak mau. Kita nunjukin kualitas. Kalau untuk yang sama ya om. Tapi kalau. Untuk jenis yang unik. Yang langka. Ya kita harus ngalah sih sebenernya. Ya. Tujuannya ya. Demi teman-teman. Penghap bisikir. Jadi biar variatif sih sebenernya. Kalau. Semakin banyak. Menciptakan varian breeder baru kan. Semakin seru mas. Bener. Ya. Breeder lain menciptakan. Misalkan katakanlah. Jenis A ya. 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 Nanti. Breeder lain. Ngimpor indukan. Misalnya. Apa. Aulanoqara. Baltery. Kita masukinnya. Aulanoqara. Aulanoqara. Jadi. Berjalan bareng-bareng. Jadi jangan sampai si breeder lain mengimpor jenis baru yang A, kita juga sama ikut-ikutar Ujung-ujungnya ya ribut lah om, nanti pasar hancur, ya itu yang bikin cukup hancur harganya Akhirnya jadi banyak kan nih, jenis jenis kan itu ya Ini ada unik om, satu, ada dua, Aulonokara Walteri Ini udah besar nih, udah om, kalau ini baru turun nih makanya diopatin Tadinya kita punya berdinannya cuma nggak jadi jadi susah, agak hijau akhirnya ya mas tempat ya Susah banget breedingnya Ini breeding jenis kan mas tempatnya? Tadinya kita mau breeding, tapi karena nggak jadi-jadi banyak mati betinanya dijual aja loh Ada berdinanya di atas tapi nggak mau kawin Ini jual mas tempat ini? Dijual, kira-kira berapa? Satu setengah, lumayan ya satu setengah juta Ini juga sama? Sama, kiri kanan sama Kalau ini kenapa dia lebih besar, karena kan kalau ini dia udah lama mendiami tank sekatan Kalau ini dia emang di-group, di-breeder group lah Cuman banyak pertina mati, jadi turunin lah Kenapa pasti bisa mahal? apa emang jarang? Aku tahu Sebenernya kalau ngomongin harga sifrit om ya Semakin jarang, semakin mahal Tapi semakin banyak yang ngebreed, pasti murah om harganya Supply and demand lah om Untuk sementara, Aulonokara Walter ini masih jarang? Dulu sih banyak sih om Tapi kalau untuk sekarang kayaknya jarang Jadi di kisaran satu setengah ya? Kita jualnya satu setengah juta Dikisaran? Sembilan ya? Sembilan, sepuluan loh Kalau yang kiri kayaknya udah lumayan gede dong Sebelas ini Sebelas ya Lebih kali mas, dua belas nggak ada ya? Kayaknya juga dong, sebelas dua belas Nah ini masuknya ke grupnya ini om Jacob Rebegi Tapi dia bukan Jacob Rebegi Nah dia kan kalau Aulonokara kan ada empat grupnya Nah dia masuknya ke Jacob Rebegi Oke 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 Nah ini yang bawah-bawah mas Ini ada Milomo sama ada beberapa Living Stoney Milomo Living Stoney Placidocromis Milomo sama Njembochromis Living Stoney Dijual ini mas sopan? Dijual om Di harga berapa itu? Kalau Milomo 75 ribu Oke Kalau Living Stoney 50 ribu 50 ribu? Ukurannya 5-6 cm Siap Nah ini? Star Saphir Star Saphir Placidocromis Penacillus SP Tanzania Saya kurang lebih 7-8 cm ya? 8-9 cm Ini 8-9 cm Oh iya Ini di pasar ya? 400 ribuan aja om 400 ribuan Ya sisa dua Kemarin banyak sih Dia dari genus apa nih ma? Placidocromis Dia sama Milomo satu genus Placidocromis Oh iya Placidocromis Pokoknya dia White Leafs Diesel Elektra Mendoka Ada Blotter Siap Siap Itu banyak Yang Placidocromis Ini ada lagi yang unik om Hybrid 2 danau Coba lihat Hybrid 2 danau Ini sebenernya gak sengaja sih sebenernya Jadi Jenisnya ini Placidocromis Boerlei X Hiposalmon Kayaknya baru kita doang siap Ini gak sengaja Jadi Ceritanya tuh Selesai breeding si Hiposalmon Ada betina kan om Kita buang lah Eh sorry om jantan Betina mati Nah gak taunya Jantan ini kawin sama betinanya kadangu Jadi pas kita gedein si Anakan kadangu ini Kita pikir kan Dari hidupan betina kadangu kan Kita pikir pure om ya Kok makin gede makin aneh Gitu Ternyata pas kita breeding Hipo lah Bapak Tirinya Ini di kisaran berapa? Ini murong Di Paling 35 35 Ikan sebelah sama Hybrid tidak sengaja Ini kadang om Kalau yang sebelah Sama 35 ribuan Ini kalau ini Hybrid-hybrid tidak disengaja Nah ini ada Ikan-ikan hybrid tidak disengaja ya Kawan-kawan ya Iya Ini di kisaran harga 35 ribu ya Iya Ada yang minat dengan ikan model seperti ini Ya Silahkan aja Humbungin Secret Jakarta Ini ada Sisaan paket Kalau mau teman-teman Sama 100 ribu sq. ekor Kalau mau Cuman kondisinya apa adanya aja sih om Kalau kita fair film aja Ini bapaknya OB Trieri Polkadot gitu om Kita kenapa ngasih nama Polkadot ya om Buat ngebedain aja sih om Trieri OB yang di luar sama yang dari Ciki Jakarta Kenapa? Soalnya dia titik-titik kan kayak Polkadot gitu Nah ada anak-anaknya Ini bapaknya Ini mau digiakan hidup kan? Ini kebetulan udah banyak anak-anaknya Itu ada di sana nanti kita lihat anak-anaknya Siap-siap Bagus ya mas Ini lumayan sih orang-orang luar banyak yang ngejar juga sih Bisa import nggak? Bisa import nggak? Cuman kita pikir tanah gede Sama resikonya juga lumayan tinggi om ya Kalau ikan gede Jadi kita nggak jual sih om Kita paling menawarin anakannya Anakannya aja ya? Ada anakannya? Ada Nanti kita lihat mas ya Friari Polkadotnya anakannya Friari Polkadot? Iya Anakannya Ini sama ini lom General Venustus Hybrid ke Bangga Iya Ke Jakarta General Venustus ya Komprenustus Kalau Mas Rama sih bilangnya General Army Warnanya ya? Iya Warna Army Ini di SES 67 mas ya? Di 56 si om 56 ya Di SES Kalau yang ini 50 ribu nih Free Apa namanya? Polkadot 50 ribu Mungkin kalau generalnya di 50 sampai 75 General Venustus? Iya General Venustus sorry General Venustus Oke 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 Untuk siklus perkenta airnya kalau di siklus Jakarta berapa kali? Dalam satu minggu? Kita udah ada jadwalnya sih om Oh jadwalnya? Kan kita banyak tempat om ya Jadi biar nggak capek biar nggak pusing Kita kalau ini ya Kotok Galeri itu seminggu bisa tiga kali kan? Jadi dua kali sedot kotorannya aja Kotorannya sama satu kali kuras total Aman ikan mas ya? Aman Karena airnya sudah dimasak Lanjut kita lihat mas Mau kata kom? Yang di dalam ya? Oh yang di dalam sini dulu? Oke Ini paling Ini yang kemarin di juara tiga nih Oh yang yang juara tiga di Kita culik balik Battle All Negara? Iya yang kemarin di Bekasi Kita buy back lah istilahnya Buat indukan Siap Ya ini ada Dragon Blood Junior Ini ada juara tiga Buat calon indukan Soalnya indukan kita lagi nggak produksi Udah banyak banget nanya Mana sih? Fairfis sih ke Jakarta Kalau ada yang mau nggak dijual ini? Juga om Belum ya? Buat pejadian indukan ya? Setengahnya ada Golden Sebelahnya ada Golden ya? Ini khasnya Syriki Jakarta Iya Semua teman-teman keren sih Udah tau kalau Golden Iya dari sini om Syriki Jakarta Iya Ini nggak 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 dijual ini? Ini buat Bapak Buat penjatan baru Buat penjatan baru Iya Soalnya udah nggak produksi kan Golden om Jadi Pengennya nanti dari sini om Dari sini ya? Ini buat bapaknya gitu ya? Oke Sebelahnya ini ada OBE Ini OBE Kebetulan dari DOT nya itu lumayan bagus Bagus ya Keren ya Ini namanya Python Karena miripular Python Ini juga di kip? Mirip juga? Di kip sih om Buat di kipan Pengen coba nanti bikin OBE Tapi Coraknya itu biru Minang biru di coraknya ya? Coraknya biru ya Biasa kan OBE Minang hitam ya? Bener Dia putih Tapi di coraknya itu ada listnya lagi om Kayak putih Elektrik gitu om Kalau om perhatian detail Jadi bener-bener kayak ular Python gitu om Kalau om perhatian Jadi Si coraknya biru Di listnya ada listnya lagi Baru warna dasar Jadi ini buat indukan ya? Buat indukan om Buat indukan om Dari Kita sih Ini om ada satu lagi yang Mungkin Baru pertama kali juga om Ini kita Seperti biasa om Lampunya kita pindahin dulu Iya Gak apa-apa Biasa emang begitu Ini ada Yureka OBE Hasilnya sini juga om Yureka OBE Yureka OBE Kalau tadi yang depan Yureka Golden Yureka OBE Yureka OBE Sebenernya sih Gak mau ditampilkan Tapi gak apa-apa lah Demi penontonan Red CGR Bagi kepuasan Iya Penghobi Siklit Mas Nopal ya Iya Ini agak takut ikannya nih Oke 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 Masih baru banget kita sokat Jadi warnanya belum terlalu Belum terlalu keluar ya Bener Ada temannya sih disini nih Warnanya juga udah keluar Ini bapanya apa nih mas? Ini bapanya Yureka Betinanya OBE Jantannya Yureka Betinanya OBE Yang lebih Ini sama nih ya? Sama om Kita ada dua sih om Ini lebih keluar yang warnanya nih Lebih keluar om warnanya Tapi kalau untuk Bentuk Yureka Bagus yang pertama tadi om Dia lebih bagus Kalau ini kayaknya masih agak OBE-OBE banget Masih OBE banget ya Kalau ini bodi badannya bodi Yureka ya Iya Yang sebelumnya ya Ini sih mau digitain dulu Nanti mau coba diperbanyak lagi Sebenarnya baru dua ini aja mas OBE Iya Sebenarnya ada lagi di atas anakannya kecil-kecil Cuman gak tau sih maksudnya Gedenya sama atau beda Cuman kalau ngerti dari kakaknya Kemungkinan sama si om Nanti mungkin kalau di anakannya udah mulai banyak Kita bisa jual si om Cuman kita gak bisa Ini sih masih bener-bener Antara OBE dengan Yureka Iya Jadi belum murni Yureka OBE Siap Kalau yang di luar negeri kan Dia udah bener-bener Yureka OBE Yureka OBE ya Jadi udah bener-bener pure lah isilahnya Dari bentuk bodinya Oh bener Yang sebelahnya mas OBE Ini OBE biasa sih om OBE biasa ya Cuman Disekat Disekat Unik sih sebenernya Karena matanya lebih cerah sih Oh Matanya agak cerah Siap Coraknya lebih tebel-tebel banget Ini dijual ini mas OBE Enggak sih Enggak juga Paling yang albinonya aja sih Yang albino Kalau yang di dalam ini sebenernya kita sekat itu Tujuannya sama kayak yang tadi di luar om Jadi pengen coba buat gedein nanti Sekiranya gedenya bagus Kita mau breeding Tapi kalau Ya maksudnya Mentap-mentap gitu-gitu aja Yaudah lah kita jual lah Siap-siap Ayo kita lewat ke atas mas Oval Yuk boleh om Nyambung tadi om Pembicara yang di bawah mas Oval Ya om Ya selama ini kan Teman-teman tau Ikan yang sudah jadi gitu ya Bener Nah kalau ada teman-teman yang Kepengen belajar ngebreed di rumah Sebenernya nggak berpikir Sikli itu di aquarium sendiri bisa ya? Bisa Bisa Bener sebenernya di aquarium sih om Gak mesti di kolam ya? Kalau kolam itu sebenernya lebih Kita kejar kuantiti sih om Karena kalau kolam kan besar Kita bisa lebih membuat banyak ikan sih semua Oke Cuman Risikonya Kalau indukan-indukan muda Kalau di kolam itu Kalau kita cek Itu kadang misalnya masih telur om Ya om Kita lepas lagi itu kadang suka dilepeng Jadi baiknya sebenernya di aquarium Kalau untuk awal ya om Tapi kalau untuk yang indukan-indukan udah jago lah Kalau misalnya Kalau untuk nge-develop Misalnya kita kayak Baru datang jenis dari Tairan Misalnya Alnokara Valteri misalnya indukan Solusinya di aquarium sih om Atau stasafir indukan Nah kalau di Stiglit Jakarta sendiri Jadi kalau untuk nge-develop itu Betina berapa banyak Terus jantan berapa Banding-banding Banding berapa Kalau untuk indukan awas Saat indukan awas Tergantung dapatnya Oke Jadi kayak misalnya Kita impor indukan Apa misalnya Kayak kadang OB Kan kemarin kan Cuman satu jantan dua betina Ya udah Itu aja kita pakai Tapi Resikonya Kalau cuman sedikit Itu salah satu nanti ada yang tewas Dan kejadian Satu jantannya tewas Sering terjadi disini Iya Jadi kita lebih Jadi kalau disitu Karena mungkin Pertama Keterbatasan Dana om Dana kan kalau Tairan kan mahal-mahal Sebuah Jakarta udah besar gini Gak mungkin gak punya dana Sama tempat sih om Sebetulnya Sama tempat ya Sempat Takin lagi ke atas Insya Allah om Mana tadi mas teman-temannya yang Apa namanya X Yureka Golden Oh ini om Oh ini Oh banyak ya Banyak X Yureka Golden Ini ada yang TROBEK TROBEK tuh maksudnya dia Karena bapaknya Yureka Dia biasanya normal Karena om hitam Kalau Golden Kalau Golden Biasanya logistik Nah ini kayak gini Jadi 50-50 50-50 ya Nah ini temannya yang tadi di bawah itu Yang paling menonjol saat itu ya Iya Mudah-mudahan harapan nanti Makin besar Akan seperti itu ya Iya amin Ini indukannya dibelakang omnya Kebutuhan Oh ini indukannya Lagi ada ngemut lagi nih Itu ada banyak ngemut Ini indukannya Yureka Jantan yang keliatan merah tuh ya Ya betulnya gue udah Jantan satu mas ya Jantan satu Jantan satu Betinanya? Betinanya kebetulan ada sisa 9 atau 8 Tapi itu ada ini juga satu beda tuh Oh itu Yureka Oh itu ada OB 1 ekor Ada Yureka nya 2 ekor Nah itu om yang tadi saya bilang Tergantung kondisi Jadi kalau om dapet Eh Dikit gitu Misalnya om masukin banyak ya 20 Tapi kan ikan impu rom Pertama dia adaptasi lagi Betul Belum lagi kalau kejual Sisanya 5 ekor ya udah Nanti kan dari 5 ekor ini Yang kita gak jual Oh ternyata jantannya 3 Badan nya 2 Yaudah kita pakein Atau banding 2 Jadi indukan awal tuh Ya segimana om dapetnya aja Seberapa banyak om dapetnya aja Tapi nanti di next Kayak gini kan Dikit oh cilok tadi om Cuma satu banding berapa gitu Banyak kan om Ya udah nanti om mulai perbanyak lagi Karena mungkin kalau awal itu masih baru belanja Bener Jadi gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Siap Untuk Apa namanya F1 nya ini Segini udah lumayan Lumayan banyak Iya om Karena mungkin bertindanya Karena udah sering kawin sih om Kayaknya Dia ini kan Bapak Bapaknya beda sama yang golden yang dibawa tadi kan Jadi Satu ibu tapi beda bapak aja Nah mungkin karena ibunya udah jago Jadi anakannya Lumayan banyak om Kalau ini masih keliatan beningnya Mas Obal ya Iya karena memang kita gak pake petlar Oh masih pake basic ya Tapi ada satu ekor sih yang normal itu Yang udah mulai agak Ada dua sih sebenernya tuh yang di sana Betul udah mulai keluar warnanya Oh Ini dijual pas Obal? Belum Belum Sampai di betul dilihat Dilihat hasilnya dulu ya Iya Atau nanti misalnya kayak ini kan Ada satunya yang di atas beri bini sepuluh Nah ini Itu lumayan bagus om Nanti coba kita Misalnya kedepannya makin bagus Ya kita posting sih Oh oke Nanti kalau dari Pas sama upload nih videonya Kalau ada yang nanya Bisa lah Bisa lah ya Bisa lah ya Bisa langsung kontak Mas Obal ya Bisa Mudah-mudahan Kita berharap Nanti ini akan jadi Apa ya Jauh lebih baik dari saat ini Amin Amin Mudah-mudahan ya terus bisa Sekarang masih F1 om nih Mari kita kasih tek nama disini F1 Oh iya Eureka X Golden Jadi besoknya udah bukan Eureka X Golden lagi om Tapi Eureka Golden X Eureka Golden F2 Kalau kita kasih tek nama sih Iya oke Ini gak semua indukan Mas Obal ya Ini ya Ini yang paling tua sih om ini Oh oke Apa sih namanya Obe Albino Obe Albino Sama ini om nih Kita lagi berharap juga Tapi gak jadi-jadi nih om Kopandikromis Trewa Fasa E Ini belum jadi-jadi nih Sampai sekarang belum jadi Yang jadi malah yang sebelahnya nih Kopandikromis Kawanga Ini jenis baru juga nih om Pure breed Bukan hybrid Nah ini Kopandikromis Kawanga Sebelahnya yang di kiri ini Eee Apa namanya Kopandikromis Trewa Fasa E Ifory Head sebutannya Jadi yang sebelah sini Yang sebelah sana yang sudah Yang kanan malah yang kawanganya Yang kita gak harapkan sih sebenernya om Yang sini belum malah ya Yang sini yang kita harapkan malah belum jadi Pertama jenisnya kayaknya Cm Takutan banget Ya kawan-kawan ya Ternyata ngebreed ikan siri Cukup begini saja ya Ini bagi teman-teman Kini kalau ada yang bertanya ya Bahwa ngebreed siri itu bisa Nggak dilakukan di tank aquarium Lebih enak sih om kalau di aquarium Jadi kita bisa mantau Bisa mantau ya Ada satu ekor yang lagi ngemut Oke Jadi nanti kita kasih tanda Biasanya indukan A Ya udah 10 hari Ntar berarti Kita kan 14 harian om Baru dikeluarin nanti Ya berarti 4 hari lagi kita keluarin Eee Kalau ada teman-teman Mas Topal mau datang ke Secret Jakarta Cuma pengen bertanya-tanya saja Ngopi 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 Bagaimana cara ngebreed ikan siri Gapapa ya Gapapa om sharing sharing Yang di nggak Walaupun dia nggak datang sini Nggak beli atau Hanya seder Pengalaman sih ngopi ngopi dulu Pasti pulangnya nyerok Nanti pulangnya nyerok ya Itu udah biasa Mas Topal ya Ada lagi Red Plus Pure Red Plus Pure Cuma masih belum terlalu kelihatan Ini bener-bener asli Jadi bukan yang di lokal Oke Kalau negara Starger nanti ASBNC Air Plus Hasil Secret Jakarta juga Hasil Secret Jakarta juga Ya impor ini om Oh impor ini Impor ini Ini ada yang ngemut Baru banget ngemut Biasa belajar ngemut Ini karena indret Nanti bisa aja kita nanti nge-import lagi jantannya Oh oke oke Ini jantannya nge-import Ini apa ini nge-import Dulu aja impor Impor jantannya Sempet nggak produksi Sebelum mati Dia produksi lagi Tertinggal satu banding satu Ini satu batch doang Dan ini terakhir Nanti dari sini baru kita banyakin Ini sih belum dijual Buat cari indukan ya Bener Oke oke Jadi segini banyak ini Buat jaga indukan Dipilih nanti ya Nanti sih biasanya Kalau memang kelebihan jantan Kita pasti jual Selektif jantannya Tapi kalau untuk berindah Kita tahan Oke Nah sebelah ini Mas Topal Ini ada cellulosis Tama hipo Iya Kalau untuk kadang ob Yang di belakang om Oh ini Kadang ob Ini satu batch juga kebetulan Jadi abis kawin mati Biasalah om Kalau disini Oh Nah ini ada iure gak Mas Topal Iya itu iureka pure Iureka pure Indukana mana ini Tadi sama disini Yang campur golden Sampur ob Campur iureka Masih baby-baby sekali Kecil-kecil banget Cimit-cimit om Bangannya apa ini Mas Topal Kalau kecil gini Kita pakai artemia Pake casut sama pelet Perat halus Kutu air gak Kutu air kita enggak Kita udah ganti pakai artemia Pake artemia saja ya Ya Nah ini dijual masa paling gini Ini ob kadang Oh sama kayak replas Mungkin nanti kita Gedein dulu Oh gedein dulu Kalau memang nanti ada jantan yang Lebih Kita jual Oke siap Ini atasnya ada Ini project sih Bensi OB Bensi OB Cuman ini Udah bukan dari Bensi X OB Tapi memang sudah Bensi OB X Bensi OB Oh oke Ini F2 sih kebetulan F2 ya Mas Topal Ini ada pengguna juga nih Afrokobu Campur situ ya Campur Kira nyampur ikan Kalau yang gampang lebih bedain Om Kalau yang gak gampang gak Kita campur sih Oke 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 Sebenarnya banyak sih Cuman nanti gampang lah Gini-ginis baru banyak sih Cuman masih beberapa diumpetin Ya Ya teman-teman kalau kurang puas Dengan pembicaraan saya dengan Mas Topal Ya bisa langsung datang ke Secret Jakarta Tadi Mas Topal sudah kasih Apa namanya Kesempatan buat teman-teman yang mau Hampir aja Hampir aja Walaupun tidak beli tidak apa-apa Tanya-tanya Sharing-sharing Sharing-sharing lah ya Kalau pengen Barangkali ada teman-teman yang pengen belajar ngebreed Dengan secret di rumah Bisa langsung datang ke Jakarta Tanya-tanya sama Soval gak apa-apa Ya apalagi kalau pulang nyerok ya Bukusnya Bukusnya Bisa nyerok sih Bisa nyerok anak Apa ya Keracunan Ya Mas Topal saya kira begitu ya Terima kasih Siap Bincang-bincang kita siang hari ini Berbagi Tadi Mas Topal sudah banyak berbagi Pengalaman Bagaimana Ngebreed secret Terus bagaimana cara tadi Kita sudah tahu Menciptakan varian-varian Terbaru Dersi ke Jakarta Mudah-mudahan Terus semakin Semakin maju Di tahun 2024 Makin besar secret Amin Makin booming Amin Sekiranya begitu Terima kasih banyak ya Sudah meliput Saya sama-sama Sini dulu ya Kita meliput di secret Jakarta Dukung terus channel ini Dengan saya Like, Comment, dan Subscribe Agar channel itu dapat berkembang Agar bisa memberikan Informasi-informasi Yang inovatif Dari dunia ikan hias Khususnya dunia siklip Pastikan terus Video berikutnya Dari Persembahan Redseget Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax